Intro Hai Laundry Bansu Indonesia Jumpa lagi dengan saya, Arthur Madian Oke teman-teman, kita lagi ada di Solo Nah, ini bertemu dengan salah satu owner Laundry yang lagi hits ya Ini ada Mbak Jessica, ini adalah salah satu owner Bukan salah satu owner ya, memang ownernya dari Omah Laundry Solo yang baru buka beberapa waktu yang lalu Tapi yang menarik adalah, beliau bercerita dari tantangannya Challenge-nya sebelum buka sampai setelah buka seperti apa Nah, mungkin teman-teman bisa dapat banyak inspirasi dari beliau ini Nanti kita akan sharing-sharing, mudah-mudahan beliau buka-bukaan, cara santai Mungkin Mbak Jessica bisa perkenalan diri dulu Mbak Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Saya asli Solo, ya seperti itu Asli Solo Mbak Siap, nah Mbak Jessica sendiri backgroundnya apa sih Mbak? Sebenernya kalau background itu jauh banget ya dari Laundry, Pak Api Soalnya di awal itu saya sebenarnya bekerja sebagai karyawan swasta Di salah satu leasing di Indonesia yang nggak bisa disebutkan Selama kurang lebih tiga tahun saya ditempatin di Palembang Jadi saya pernah bekerja di Palembang dan muter-muter di beberapa daerah di Jakarta sih Terus akhirnya memutuskan untuk bisnis di Laundry ini Oke, berarti Laundry ini sudah jalan itu setelah Mbak Jessica keluar ya dari perusahaan Betul, betul Berapa lama itu keluar? Mungkin sekitar setengah tahun Setengah tahun, jadi baru ya? Setengah tahun, iya Baru disen, baru kita di Palembang Laundry Betul, iya Kenapa itu nggak? Sebenernya kalau buka Laundry itu bukan tujuan akhir sih Oke Awalnya pengennya buka percetakan Buka percetakan Tapi setelah ya menimang-nimang resikonya, terus modalnya Kan saya juga ibaratnya masih pemula ya Iya Kok kayaknya saya lihat juga kebutuhan pasar saat ini tuh lebih cenderung ke Laundry Dan kebetulan saya sendiri juga paling males yang namanya nyuci baju si Pak Api Jadi di rumah itu selalu saya ngeloundryin baju serumah ini gitu Makanya saya mikir, kenapa saya nggak buka laundry ya? Kayak gitu sih Sekarang berarti terwujud ya cita-citanya Iya Nyuci di laundrynya sendiri Iya, nyuci di laundrynya sendiri Ini Mbak Jessica bercerita bahwa beliau itu sudah pernah kerja selama 3 tahun ya Di perusahaan leasing, salah satu yang terbesar mungkin ya Iya Secara nasional dan tiba-tiba membuka bisnis laundry karena males nyuci Iya Sama seperti saya, tapi menghasilkan Nah karena ada beberapa orang mau berbisnis itu karena hobi ya Kalau ini karena memang males nyuci ya Setelah dipikir-pikir ternyata kan tertuju di laundry nih Nah apa yang dilakukan setelah itu? Sebenarnya ceritanya panjang sih Pak Apik Kenapa kok bisa ke manajemen Pak Apik itu sebenarnya panjang banget ceritanya Jadi awal-awal itu pengen banget ke Frances Oh Frances Jadi udah kayak riset beberapa Frances Ya pokoknya Frances itu Tapi saya sendiri nggak serg sih Pak Apik Soalnya ada beberapa hal yang dimana saya merasa kok saya nggak belajar ya dari bisnis itu Kalau saya hanya Frances, saya hanya pembeli gitu loh Iya, iya Jadi dan yang kedua juga Kadang-kadang Frances itu nggak cocok di daerah saya Mungkin misalnya saya Frances dari Jakarta Nanti saya adopsi ke Solo Itu mungkin belum tentu cocok kayak gitu Nah terus saya searching-searching tiba-tiba ya itu Kita lihat di Youtube begitu laundry Mengelola laundry yang muncul itu Pak Apik Masa ya? Iya yang muncul itu Gitu ya? Iya Pak Apik ini Terus ya itu searching-searching Terus juga nanya-nanya ke beberapa owner yang pendahulunya Pak Apik Yang pernah dibantuin sama Pak Apik Nah akhirnya mulai percaya lah Oh ternyata laundry itu kayak gini toh gitu Dan sadar sih di laundry ini kita kan maunya profesional Jadi kita harus di-mentorin sama orang yang profesional Gitu Soalnya dalam bisnis itu saya percaya Kita harus melewati trial dan error Nah karena mentor ini Sebenarnya kita bisa melempati trial sama error ini Nah itu sih Meskipun tetep ada error ya? Iya errornya Tetep ada Tapi minimal bisir ya? Tapi minimal bisir ya Ketemu di Youtube Ketemu channel kita Apa yang dilakukan seberikutnya Mbak? Telepon Pak Apik Memburu Pak Apik Yang sangat susah dihubungi Tapi ya sabar-sabar aja sih Ya pokoknya semakin menggali sih Menggali ke Pak Apik Jadi semuanya berbarengan Pak Apik Mau itu cari Uko Iya Terus juga kurusin SDM Mulai ini gitu Mulai Interview Iya mulai interview juga Terus tanya-tanya ke Pak Apik apa yang perlu disiapin Jadi kita berbarengan semuanya Terus yang paling utama juga sosial media Terus juga disiapin Dari mulai yang namanya Instagram Terus kita ibaratnya mau warna desainnya kayak apa Apa konsepnya kayak apa itu harus punya sih Pak Oke Nah ini menarik teman-teman Jadi pada waktu didampingi oleh manajemen dari Apik Management Jadi Apik Management itu konsepnya sekarang Yang kita lagi available adalah konsep pendampingan 2 minggu Jadi setelah kita konsepin Kita bikinin paketnya Mau paketnya seperti apa Berapa mesin dan sebagainya Sudah termasuk instalasi Ada teknisi Ada trainer kita yang dampingin 2 minggu Seperti itu Banyak yang nanya kan kemarin Terus setelah itu pengembangan semuanya Itu akan berkesinambungan Dan memang antara owner dengan manajemen ya harus barengan Jadi si owner pun juga nggak bisa cuman diem aja di tempat Beliau pun karena ini adalah bisnis beliau Beliau tetep harus berkreasi terus ya Berinovasi Itulah yang dilakukan oleh Mbak Jessica ini Tapi backgroundnya kan bukan desainer ya Iya bukan sih Apa mbak backgroundnya? Backgroundnya accounting Accounting Cauh banget Accounting tapi desainnya keren Coba lihat deh Instagramnya omah laundry Lebih keren Pak Apik lah Oh nggak Masih belajar Masih belajar Ini masih baru maksudnya Ini masih baru dan keren banget Omah laundry ini yang disetting ini Dari Instagram Google Map ya Google Masukin ke Google Akhirnya impactnya ke pelanggan untuk ribet Iya betul Dan itu lebih powerful daripada kita cuman sebar katalog kertas buang-buang uang kan Karena kan kita lihat aja kalau kita sendiri dibagiin katalog Pasti cuman kita lihat sebentar terus yaudah Tidak pernah Kayak dibiarin aja ke meja dibuang gitu Tapi lah Saya pernah dapet curhatan ini sebelum buka itu Tapi saya mau curhat dulu Pak Curhat, curhat Yang pertama diremehkan tetangganya Terus yang kedua ternyata tempatnya itu adalah pernah dipakai untuk laundry dan kebakaran Mungkin bisa diceritakan dulu deh dari pertama Gimana awal mau buka cari Ruko dan sebagainya Iya jadi awal mulanya itu sebenernya penuh tragedi sih Awal mulanya ketemu Ruko itu Ruko itu kan sebenernya awal banget barusan dibangun Dibangun ulang Setelah ngomong-ngomong sama ownernya Ruko Pemiliknya Ruko lah Itu dia ngomong kalau sebelumnya ini dipakai sama laundry kebakaran Nah dia sendiri trauma ketika tahu saya mau buka laundry lagi Nah itu saya jelasin tiga hari, tiga maleman gitu Benar-benar Benar-benar Ya benar-benar Awalnya gak mau ya Gak mau poin benar-benar saya trauma terus ini kebakaran gitu Saya gak mau ini terulang lagi ya Terus saya juga mencoba menjelasin Nah karena saya butuh menjelaskan itu saya jadi cari tahu sebenernya Oh ternyata laundry yang profesional itu gimana sih cara managenya Misalnya listriknya tuh minimal Gak perlu buat sih gitu Terus apa-apa aja yang perlu disiapkan sih kayak gitu sih Iya Nah setelah memantapkan hati dan memantapkan gimana ya Memantapkan si yang punya semuanya yang punya Ruko Dia akhirnya mengiyakan Setelah saya kirimin ini loh Contoh-contohnya laundrynya yang kayak yang udah dibangun sama Pak Apik tuh kayak gini Akhirnya dia oke Nah kalau yang tetangga itu yaa Namanya juga Gitu lah ya mungkin taunya saya ibaratnya lebih junior daripada dia Jadi dia pakai apa ya mungkin dia merasa tuh 100 kg per hari itu sangatlah berat sih menurut saya Jadi dia bahkan ngomong kan kayak 100 kg per hari itu gede banget loh emang kamu bisa 100 kg Nah sedangkan waktu kita opening itu sampai ke 350-400 kg per hari Waktu opening itu Dan saya lihat Iya Sampai jam 11 malam Iya Tim masih lipat-lipat berserta bosnya Betul Kerja bakti Pak Kerja bakti Akhirnya happy problem yaa Happy problem Happy problem Dan apa yang disampaikan oleh tetangganya Ya ternyata lebih berkali lipat Tapi investasi sendiri Mbak Apa disupport dari berapa investor? Disupport Berapa investor? Oke Orang tua Iya Betul lah investor yang paling oke Makanya kalau nyanya model dari mana? Model uang dari investor Iya Orang tua Iya betul Kebetulan kalau sendiri belum mampu sih Gitu ya Iya jadi masih Ya ada beberapa tabungan yang dipecah dan investasi dari orang tua Orang tua Betul Terus bagaimana Mbak setelah buka seperti ini? Pada waktu mau buka deh Mau buka itu ada pertentangan nggak? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu dari orang tua? Iya banyak sih pertanyaannya sih Kayak misalnya ini nanti omsetnya berapa? Terus SDMnya gimana carinya? Nanti caranya promosi gimana? Yes Gitu sih Terus kembali lagi saya jelasin pelan-pelan Dan saya tunjukin YouTube-nya Pak Apik Sehingga orang tua saya sebenarnya ngikutin YouTube-nya Pak Apik sih Oh gitu? Iya nontonin semua videonya Pak Apik loh Terima kasih Iya Saking kepo banget Iya Oke berarti nonton YouTube ya Seperti itu ya Ada lagi yang mau diceritakan Pak? Apalagi ya Mungkin lebih ke itu tadi ya Impactful-nya sosial media Oke Ada pengalaman juga ditawarin nih ikutan itu Katalog yang dibagi-bagiin ke rumah-rumah itu Itu biayanya 500 ribu per bulan Nah setelah saya analisa daripada uangnya saya kasihkan ke katalog yang terpakai Mendingan uangnya itu diberikan kepada customer Yes Dua pagi Gitu Oke Jadi sebenarnya kita emang perlu banget sih Pak Apik untuk mainan sosmed di zaman saat ini Karena orang melihat sosmed misalnya Dia nginep di hotel gitu Dia butuh laundry cepet Pasti yang dicari kan Google Langsung ngetik Google Langsung ngetik laundry express Kalau kita nggak aktif di sosmed bahkan kita nggak ditemukan Ya kita nggak akan dilewati konsumen Konsumen tuh nggak bakal ngenalin kita sama sekali Tapi kalau kita rajin upload Kita ibaratnya apa ya Ada tuh di paling atas Google itu Pasti kita langsung nongol paling atas Benar Jadi ditampilkan juga kayak nomor telepon, alamat Itu harus ada Itu sih Pak Gitu ya Mbak? Iya Ceren Ceren banget Nah ini kalau marketnya memang teman-teman atau kita sendiri Biasanya memang market laundry itu kan radius 1 sampai 3 km Jadi banyak kan kita pakai offline Memang nggak banyak seperti yang tadi Mbak Jessica sampaikan pakai online dan sebagainya Tapi ya itu tadi Kalau marketnya banyak orang wisatawan seperti saya lagi di Solo misalnya Saya lagi di Hotel A Biasanya tinggal ketik aja laundry express Nongol tuh laundry sekitar dan sebagainya Itu maksudnya Mbak Jessica Betul Itu makanya tampilnya tinggi Laundry express gitu Namunya pasti omah laundry Iya Keren sekali Dan yang menarik dari Mbak Jessica adalah Beliau pakarnya kuliner Solo Jadi kalau teman-teman mampir ke Solo Hubungi beliau Nanti di guide ke semua titik yang paling enak Semua Yang sampai ke kolong-kolong Yang sampai ke ganggang itu Keren banget Harusnya bikin Youtube Mbak Iya Kayak gitu ya Mungkin ke depannya Pak Aduh Pak Beberapa kali dikasih rekomendasi Depan hotelnya Pak Api Lo enak Iya Di sebelah sini nih ya lo enak Beliau memberikan rekomendasi Seperti sekarang ini Tempat ini Anak Panah Kopi Ini juga rekomendasi beliau Agak jauh sebenarnya dari pusat kota 7 km an Tapi Sangat worth it Cozy banget tempatnya Keren banget disini Iya Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Pak Api Atas pendampingannya Keren Gitu teman-teman Yang disampaikan oleh Mbak Jessica Sharing kali ini Mudah-mudahan dapat inspirasi Terutama di bidang digital marketing Beliau sangat memahami itu tadi Meskipun beliau bilang Ini untuk didak pak Backgroundnya accounting Tapi Berbisnis pun ternyata lumayan oke Baru 1 bulan maksudnya Saya bilang lumayan oke Tapi kalau sudah 2 bulan 3 bulan lebih keren Ya berarti oke banget Amin Terima kasih juga teman-teman dari Apik Management Yang sudah mendampingi beliau Mbak Sinta, Mas Arul Dan tim yang ada Yang support banget Saya lihat totalitas banget Bukan hanya di Omah Laundry Tapi hampir di seluruh klien kita Totalitas Di dalam memberikan pendampingan dan training Semoga klien-klien pun juga puas Karena setelah didampingi 2 minggu Kita juga nggak asal lepas Kita tetap dampingi dari WA Ngobrol Ada beberapa grup yang di sana Baik itu grup untuk manajemen Baik itu grup untuk para tim operasional Oke teman-teman Terima kasih yang sudah nonton video ini Saya Apik Primadia Umbur diri Saya Jessica Sampai jumpa lagi Bye bye Thank you Bye 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 bye